Penyanyi asli suara gak sampai Ivan Gunawan sindir Keisha Lefrongka lagi, tak kapok dihujat? Berikut ucapan Ivan Gunawan yang mulai menyindir kembali Keisha Lefrongka. Nama Ivan Gunawan saat ini tengah ramai dibicarakan usai ia melontarkan kata-kata yang tidak pantas untuk Keisha Lefrongka. Melontarkan kata-kata yang tidak pantas untuk Keisha Lefrongka, Ivan Gunawan pun mulai dihujat netizen. Tak kuat dihujat, Ivan Gunawan pun meminta maaf pada Keisha Lefrongka. Namun nampaknya permintaan maaf tersebut hanya untuk Ivan Gunawan tak dihujat lagi. Usai meminta maaf, Ivan Gunawan mulai menyindir kembali Keisha Lefrongka. Sindiran Ivan Gunawan pada Keisha Lefrongka itu diunggah oleh akun TikTok ad Babidolin. Pada unggahan tersebut nampak Ivan Gunawan sedang bersama dengan Ayu Tingting, Ruben Onsu dan Wendy Cagur. Ayu Tingting pun berusaha mengatakan pada Ivan Gunawan jika orang yang bernyanyi dengan Keisha Lefrongka akan viral di TikTok. Tapi sih guru itu sama si penyanyi aslinya diavip berdua, ujar Ayu Tingting pada Ivan Gunawan. Bakta kapok dihujat netizen, Ivan Gunawan pun menjelaskan jika suara Keisha Lefrongka penyanyi aslinya saja tidak sampai. Itu kan karena penyanyi aslinya suaranya gak nyampe yu, makanya orang rame. Jawan Ivan Gunawan. Ucapan Ivan Gunawan itu lantas membuat Ayu Tingting dan Wendy Cagur menjauhinya. Sadar dijauhi teman-temannya, Ivan Gunawan pun menyampaikan bahwa ia berbicara fakta. Lah gua ngomong fakta aja, dikomperin suara ibunya lebih bagus itu ceritanya gitu, tegas Ivan Gunawan. Kalau divipnya begitu gua mah fakta, lanjutnya. Namun kini walaupun sudah meminta maaf, Ivan Gunawan masih saja mendapatkan hujatan dari netizen. Diberitakan sebelumnya Keisha Lefrongka sempat curhat terkait sakit hati usai disarankan Ivan Gunawan jadi viral di media sosial. Baru kali ini kerja sakit hatinya kerasa sampai ubun-ubun tulis Keisha di akun ad Keisha Lefrongka. Keisha juga sempat mengungkap alasan berani mengungkap rasa sakitnya di media sosial padahal biasanya memilih untuk cuek. Public figure hersnya siap mental, siap dikritik, hehehe halo. Aku dikritik udah gak hitung jari kali ah, tidak terluka dan tidak menangis tapi kuterima DGN Legowo dan lapang pahak, fokus belajar dan intropeksi, kata Keisha Lefrongka. Namun Keisha menilai sindiran dari pengisi acara itu sudah sangat keterlaluan hingga membekas di hatinya. But this one hits me div oke, ujar Keisha.